Halo semua, Truk militer adalah kendaraan rigit yang dirancang khusus untuk mengangkut pasukan, bahan bakar, dan perbekalan militer ke medan perang melalui jalan tanah dan medan beraspal. Beberapa diantaranya digunakan untuk menderek kendaraan rusak atau untuk pengangkutan beban berat. Mereka memiliki kemampuan off-road beradaptasi dengan kondisi, dan umumnya diberi lapis baja untuk pertahanan diri. Pada kali ini, kami telah merangkum 10 truk militer paling mengagumkan di dunia. Nomor 10, Tatrapan 8x8cc, ini adalah kendaraan off-road lapis baja 8 roda buatan Slovakia, yang dirancang untuk mengangkut kontainer melintasi medan yang menantang termasuk pasir, air, atau salju. Panjangnya 10 meter dan beratnya 36 ton, memiliki kapasitas muatan 17 ton, dan jangkauan 800 kilometer. Mobil ini didukung oleh mesin diesel berkekuatan 400 tenaga kuda, yang mampu mencapai kecepatan 113 kilometer per jam. Kabinnya dapat menampung 3 orang, dan berlapis baja pada satu tingkat. Nomor 9, RMMV HX-3 HX-3 adalah generasi baru truk militer taktis tugas berat dari Jerman. Truk ini adalah produk Rain Metal Man Military Vehicle, atau RMMV. Ini adalah kendaraan off-road sepanjang 33 kaki, dan berbobot 17 ton, yang digunakan antara lain untuk misi penjaga perdamaian. Dapat mengangkut kontainer dan membongkarnya menggunakan sistem hidrolik. Memiliki mesin diesel 450 tenaga kuda, dan dapat mencapai kecepatan 100 kilometer per jam. Truk ini dapat membawa beban 15 ton dan memiliki jangkauan 800 kilometer. Nomor 8, MZKT 7930 Ini adalah truk Belarusia, yang dibuat khusus untuk pasar Rusia. Panjangnya 12,7 meter dan berat 20,5 ton. Truk ini mampu membawa beban seberat 24 ton, dan mampu melewati medan ekstrim, yang bercampur dengan air atau lumpur. Ditenagai oleh mesin diesel 500 tenaga kuda, dan memiliki kecepatan tertinggi 70 kilometer per jam atau 43 mil per jam. Lebih dari seribu unit telah diproduksi, dan telah digunakan oleh Angkatan Bersenjata Rusia, sejak tahun 2000. Nomor 7, RM70M1 Ini adalah truk sistem artileri roket, self-propellate 40 tabung, multi peluncuran, dengan perangkat pemuatan, yang digunakan untuk memberikan dukungan tembakan konvergen kepada pasukan. Sasis T813 asli sebelumnya, diganti dengan sasis T815 VPR 9M baru. Dengan suspensi gandar udara, berat truk sebesar 25,9 ton, dengan dimensi panjang 9,25 meter, lebar 2,59 meter dan tinggi 3,05 meter. Truk bersenjata ini dirancang untuk digunakan melawan pasukan musuh, alat tembak, pengaturan infanteri bermotor, tank dan kendaraan tempur lainnya. Mobilitasnya dengan top speed on road 85 kilometer per jam, top speed di jalan off road 25 kilometer per jam, dan dengan daya jelajah hingga 1000 kilometer. Nomor 6, AM50X Ini adalah truk jembatan buatan Republik Ceko, yang dirancang untuk digunakan dengan cepat dalam situasi apapun. Panjangnya 12,5 meter dan beratnya 30 ton, serta memiliki mesin diesel berkekuatan 400 tenaga kuda, yang dapat melaju hingga 85 kilometer per jam. AM50X adalah kendaraan self-propelled beroda, dengan struktur atas, terdiri dari satu bidang jembatan M50X dan satu tresle yang dapat dilepas. Sebuah bidang jembatan tunggal dapat merentangkan rintangan dengan lebar antara 10 sampai 12,5 meter, lebar 4,4 meter dan kedalaman 2 sampai 6 meter, dengan menggabungkan beberapa bidang jembatan yang direntangkan dengan lebar berkisar antara 12,5 meter hingga 108 meter. Nomor 5, Sofrem PPLD Kendaraan Sofrem PPLD merupakan truk HEA-V Recovery serbaguna berukuran 8x8 generasi terbaru, yang digunakan oleh Angkatan Darat Perancis. Truk ini berguna untuk dapat menarik dan menderek kendaraan besar serta menangani beban berat. Multi-purpose HEA-V Recovery truk PPLD yang dibangun pada truk taktis mobilitas tinggi, M32045WM8A8 dari IVECO. Truk serbaguna ini, semuanya dilengkapi dengan kabin terlindung ranjau dan stasiun senjata terlindung bersistem PL80 dari Panhard Defense yang dipersenjatai dengan senapan mesin ringan FN Herstel MA G58 kaliber 7,62 mm di atasnya. Nomor 4, T815-7 MAMUT Ini adalah truk derek yang dikembangkan di Polandia, yang menggunakan derek hidrolik artikulasi. Panjangnya 36 kaki dan berat 35 ton, dengan mesin 585 tenaga kuda, yang dapat mencapai kecepatan 55 mil per jam. Truk ini digunakan untuk menarik mobil, atau tank, untuk mencapai lokasi yang sulit dijangkau. Dirancang khusus untuk beroperasi di iklim dan medan ekstrim. Mesin militer ini dilengkapi dengan dua winds, berkapasitas 28 ton. Salah satu winds digunakan untuk bekerja di belakang untuk menderek kendaraan yang terjebak, rusak, atau terbalik. MAMUT memiliki alat penarik yang sangat besar. Dapat mengangkat poros depan atau belakang kendaraan yang rusak untuk ditarik. Mampu mengangkat beban hingga 13.500 kg. Truk ini mampu menangani hampir semua kendaraan militer beroda. Nomor 3. Derman 8x8 Derman, adalah kendaraan logistik militer lapis baja, berpenggerak delapan roda, yang diproduksi oleh koluman otomotif industri AS Turki. Memiliki power mesin 578 HP pada torsi 2.800 Nm, dengan berat total 16 ton. Truk militer Derman telah dikembangkan untuk dukungan logistik dan operasi taktis, dengan tingkat perlindungan balistik modular yang dapat ditingkatkan, cocok untuk penggunaan multiguna. Kabinnya sendiri mematuhi stanak 4.569 level 2, dan dapat ditingkatkan ke level 3 dan level 4. Dilengkapi pelindung partikel aramid 3mm, yang ditempatkan sebagai standar, di belakang struktur baja pelindung kabin. Nomor 2. Tugra 8x8 Kendaraan berpenggerak 8x8 ini, dapat mengangkut beban lain dengan berat maksimal hingga 70 ton. Truk ini dapat mengangkut berbagai kendaraan lapis baja, sistem artileri, mesin militer, serta berbagai material militer lainnya. Kendaraan ini terutama dirancang untuk beroperasi di jalan permukaan keras. Dilengkapi dengan mesin diesel, yang menghasilkan tenaga 620 HP. Penggerak utama dilengkapi dengan winds yang dipasang di depan. Juga ada derek pengangkut, di belakang kabin. Memiliki spesifikasi teknis, dengan berat kosong 20 ton, panjang 10 meter, lebar 2,6 meter, dan tinggi 3,5 meter. Mampu berlari hingga 90 km per jam, dengan reng jangkauan hingga 1000 km. Nomor 1. XH81 Mammoth. Ini adalah truk militer Jerman, yang dirancang oleh perusahaan Men dan Rain Metal, dan digunakan untuk menarik tank atau barang militer, berukuran besar, melintasi jarak jauh. Memiliki panjang 29 kaki, dan berat 27 ton. Ditenagai mesin 680 tenaga kuda, dan dapat mencapai kecepatan tertinggi 54 mil per jam. Sampai saat ini, para tentara Jerman menggunakan truk ini, untuk tugas berat dalam kondisi ekstrim dan berat. Oke sampai disini dulu video dari kami. Jika Anda suka, please like dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan informasi seputar berbagai jenis kendaraan yang mengagumkan dari seluruh dunia. Terima kasih. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.